Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar sistem periodik unsur yang dipelajari di kelas 10 semester 1. Ketika jumlah unsur masih sedikit, Laupoiser mengelompokkan unsur-unsur dalam sifat logam dan non-logam. Seperti contohnya, logam adalah besi, emas, dan logamnya adalah karbon di beberapa gas yang telah ditemukan pada saat itu. Sistem periodik unsur memiliki perkembangan yang disusun. Mula-mula pengelompokannya adalah logam dan non-logam. Kemudian pengelompokan oleh Doebrainer yang dikenal dengan triad Doebrainer. Kemudian teori Oktav-Newland, berikutnya sistem periodik Mendeleev, dan sistem periodik modern yang kita pakai sampai saat ini. Yang pertama adalah Doebrainer. 1829 Johan Wolfgang Doebrainer menyatakan sifat keperiodikan unsur didasarkan oleh kenaikan masa atomnya, yang dikenal dengan triad Doebrainer. Triad Doebrainer berdasarkan masa atom relatifnya, unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tiga unsur, di mana masa usur yang di tengah merupakan rata-rata dari masa unsur yang di tepi. Sebagai contoh adalah pengelompokan kalsium, strontium, dan barium. Kalsium memiliki masa atom relatif 40, strontium 88, dan barium 137. Maka strontium adalah masanya setengah dari jumlah antara masa kalsium 40 dan masa barium 137. Hasilnya 88,5. Strontium sifatnya pun di antara kalsium dan barium. Yang kedua adalah dari Newland. John Newland pada tahun 1863 menyatakan sifat keperiodikan unsur didasarkan oleh kenaikan masa atomnya, yang dikenal dengan oktav Newland. Teori oktav Newland Jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan masa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Perhatikan, disini dia mengelompokkan menjadi 8, sedangkan sifat-sifatnya akan berulang setelah unsur yang ke-8, sehingga unsur pertama mirip dengan unsur ke-9, dan seterusnya. Berikutnya adalah pengelompokan dari Mendeleev. Dimitri Yvonnevich Mendeleev pada tahun 1869 menyatakan sifat keperiodikan unsur didasarkan oleh kenaikan masa atomnya dan sifat-sifatnya. Unsur-unsur disusun 12 baris mendatar yang kita sebut dengan periode berdasarkan kenaikan masa atom dan 8 kolom tegak yang disebut dengan golongan berdasarkan kemiripan sifatnya. Mendeleev masih menyiapkan tempat kosong dengan keyakinan bahwa unsur-unsur itu belum ditemukan, tapi sifatnya sudah dapat diprediksi. Sistem predik Mendeleev adalah seperti ini. Di sini sudah terlihat lebih banyak pengelompokannya, sedangkan keistimewaannya ada tempat-tempat kosong yang pada saat itu unsurnya belum ditemukan, tetapi sifatnya mirip dengan golongan ini. Yang keempat adalah sistem periodik dari Moseley. 1913 Henry Moseley menyatakan bahwa sifat keperiodikan unsur didasarkan oleh kenaikan nomor atomnya, bukan kenaikan masa atomnya. Dikenal dengan sistem periodik modern yang kita pakai sampai kini. Karena susunan atom berdasarkan nomor atomnya, maka Moseley dapat mengkoreksi letak unsur-unsur iodium dan tellurium yang menurutnya terbalik dan berhasil menempatkan dalam urutan nomor atomnya dan ternyata sesuai dengan sifat dan letak yang semestinya. Berkat penyempurnaan ini, maka kita mengenal sistem periodik modern yang disebut dengan sistem periodik panjang. Ini adalah tabel periodik unsur-unsur yang kita pakai hingga kini. Tabel ini terdiri dari blok S, yaitu golongan 1A dan 2A, karena elektronnya pada konfigurasi berakhir di subkulit S. Kemudian blok B, golongan 3A sampai golongan 8, karena dalam konfigurasi elektronnya elektron berakhir di subkulit B. Dan blok D, dari golongan 1B sampai 8B, karena elektron dalam konfigurasinya berakhir di subkulit D. Kita kenal juga ada blok 4F dan blok 5F, di mana pada konfigurasi elektron berakhir di 4F, dan pada blok 5F konfigurasi elektron berakhir di blok 5F. Berdasarkan gambar di atas, kita membagi kelompok dengan sistem periodik yang terdiri dari blok S, blok P, blok D, blok 4F, dan blok 5F. Perentuan periode dan golongan Periode kita sebut dengan nomor kulit terluarnya, sedangkan golongan adalah jumlah elektron valensinya. Untuk golongan utama, atau golongan A, kalau kita menemukan konfigurasi N, S, dan isinya 1, kita sebut dengan golongan 1A, di mana N adalah periode NS2, 2A, NS2, NP1, 3A, NS2, NP2, 4A, NS2, NP3, 5A, dan seterusnya. Tinggal kamu jumlahkan, pada subkulit S ditambah dengan subkulit P, adalah elektron valensinya. Ini berlaku untuk golongan utama. Untuk golongan transisi, sama halnya dengan golongan utama, karena golongan transisi berakhir di D dan S, kita jumlahkan di D-nya, kemudian di S-nya. Kalau jumlahnya 3, berarti 3B, rumusnya N-1, D-1, NS2. Di sini elektron valensi berakhir di periode N, sedangkan subkulit D, N-1, atau kulit sebelumnya. Kalau dijumlahkan 3, berarti golongan 3B. Kemudian, N-1, D-2, NS2, maka golongan 4B. Seterusnya, tinggal kamu jumlahkan, subkulit D, dan subkulit S dijumlahkan adalah golongan B. Kemudian, khususnya, ada di golongan 8B, di mana, rumusnya N-1, D, jumlahnya 6, 7, dan 8, jika ditambahkan dengan NS2, maka semuanya adalah golongan 8B. Sedangkan, jika D-nya 10, sudah komplit, dan NS-nya 1, sehingga jumlahnya 11, ini adalah golongan 1B. Dan N-1, D, jumlahnya 10, NS2, jumlahnya 12, ini golongan 2B, di mana N adalah periode. Contoh soal, golongan A terdiri dari blok S dan blok P. Contohnya, Mg yang memiliki nomor atom 12, konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, atau NE3S2. Elektron valensinya 2, karena berakhir di subkulit S dan berisi 2 elektron, maka termasuk golongan 2A, periodenya 3. Dilihat dari sini, N sama dengan periode. Hal ini sesuai dengan bilangan kuantum utama tertingginya. Kemudian, yang kedua adalah K19, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, atau sesuai dengan gas mulia AR, ditambah 4S1. Elektron valensinya adalah 1, karena berakhir pada subkulit S dan berisi 1, maka termasuk golongan 1A, periodenya adalah periode keempat. Golongan B terdiri dari blok D dan blok F. Contohnya, krom, CR, nomor atomnya 24, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5, atau sesuai dengan gas mulia AR, ditambah 4S1, 3D5. Dengan periode 4, karena nomor kulit terbesarnya di sini adalah 4, dan golongannya adalah 6B. 6B ini didapat dari elektron yang berada di S, dijumlahkan dengan elektron yang berada di subkulit D, 1 ditambah 5, jumlahnya 6. Jet N, nomor atom 30, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, atau sesuai dengan gas mulia AR, 4S2, 3D10. Karena di sini, nomor kulit terbesar adalah 4, maka periodenya 4, sedangkan golongannya 2B. Kenapa golongannya 2B? Perhatikan, jumlah di sini, pada subkulit S ada 2, pada subkulit 3D ada 10, kita jumlahnya. Maka jumlahnya adalah 12. Sesuai dengan aturan tadi, jumlah 12 adalah golongan 2B. Jadi, elektron yang berakhir di subkulit D termasuk golongan B. Nah, setelah kamu mempelajari bagaimana cara menentukan golongan dan periode, mari kita berlatih mengkonfigurasikan, yang pertama, konfigurasi elektron tiap kulit, sesuai dengan model atombor, maka di sini adalah contoh-contoh untuk golongan A atau golongan utama. Nanti kamu tinggal melengkapi. Kemudian, tulislah kekurangan sistem predikmen delib, yang kemudian berhasil diperbaiki oleh Masle. Berikutnya latihan soal, menentukan golongan dan periode untuk unsur yang terletak di setiap golongan, baik A atau B. Perhatikan, di sini ada unsur DR, CA, CO, ZN, KR, dan RB dengan nomor atomnya masing-masing. Kamu konfigurasikan, kemudian tentukan elektron valensinya, serta letak golongan dan periode dan bloknya. Kemudian, bandingkan hasil kegiatan kamu dengan data pada tabel tentang hubungan elektron valensi dan golongan dari suatu unsur yang telah kamu pelajari. Sifat keperiodikan unsur Sifat-sifat unsur yang bertambah atau berkurang secara periodik dalam tabel periodik unsur. Sifat keperiodikan unsur yang utama meliputi jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Yang pertama adalah jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron. Kalau ini inti atom, elektron terluarnya ini, maka jari-jarinya yang sesuai tanda panah hijau. Ilustrasi pengukurannya tentu sangat sulit ya mengukur jari-jari atom karena teramat kecil sekali. Namun, pada alat spektrograf, kamu bisa mengenal panjang ikatan. Panjang ikatan yang disimbolnya D adalah dua kali jari-jari atomnya. Jari-jari atom, jika kita bandingkan antara logam LI konfigurasi kulitnya 2, 1, dan atom C konfigurasi kulitnya 2, 4, maka muatan LI yang positif 3 akan lebih kecil daripada muatan C yang positif 6. Keduanya memiliki jumlah kulit yang sama. Tetapi, berbeda dalam hal muatan inti. Dengan perbedaan ini, tarikan atom C ke arah inti lebih kuat dibandingkan atom LI. Sehingga, jari-jari atom LI lebih besar daripada atom C. Jadi, pada kulit yang sama, LI, jari-jarinya lebih besar. Dengan perbedaan ini, tarikan atom C ke arah inti lebih kuat. Maka, jari-jari atom LI lebih besar daripada atom C. Perhatikan grafik jari-jari atom. Antara LI, NA, K adalah unsur satu golongan. LI, NA, K golongannya semakin naik. Tapi, lihat jari-jari atomnya naik. Karena K memiliki jumlah kulit terbanyak. Sedangkan untuk seperiode, antara LI sampai F, perhatikan ini terdapat pengurangan jari-jari atom. Karena muatannya bertambah. Jika kita simpulkan, untuk jari-jari atom, perhatikan pada tabel periodik untuk unsur-unsur segolongan, jumlah kulitnya akan bertambah. Maka, jika jumlah kulit bertambah, jari-jari makin besar dari atas ke bawah dalam tabel periodik untuk unsur-unsur segolongan. Sedangkan untuk unsur-unsur seperiode, kita ambil saja dari kanan ke kiri. Jumlah kulitnya memang sama, tetapi muatan inti di kanan lebih besar daripada di kiri. Maka, makin ke kanan, makin kecil jari-jarinya. Dan sebaliknya, dari kanan ke kiri, jari-jarinya bertambah. Energi Ionisasi Energi minimum yang dibutuhkan suatu atom untuk melepaskan satu elektron valensinya dalam wujud gas sehingga membentuk ion positif. Jika suatu atom memiliki energi ionisasi besar, berarti atom tersebut sulit melepaskan elektron terluarnya. Sebaliknya, jika energi ionisasinya kecil, atom tersebut mudah untuk melepaskan elektron terluarnya. Contohnya, ketika Mg melepaskan satu elektronnya, dia membutuhkan energi ionisasi 738 kJ per mol. Na, ketika melepaskan satu elektronnya menjadi ion Na+, energi ionisasinya yang dibutuhkan 496 kJ per mol. Maka, energi ionisasi Mg jauh lebih besar dari energi ionisasi Na. Dari harga di atas, atom Na lebih mudah menjadi ion positif dibandingkan atom Mg. Kalau kalian perhatikan, grafik energi ionisasi untuk unsur-unsur seperiode dari Li sampai Ne mempunyai kecenderungan untuk bertambah. Sedangkan, untuk satu golongan, misalkan di sini Li, Na, K, maka energi ionisasinya berkurang. Dapat disimpulkan, untuk energi ionisasi dalam satu periode, karena muatan inti berkurang, tarikan inti makin lemah, dan elektron terluar mudah lepas, maka energi ionisasi dari kanan ke kiri berkurang. Sedangkan untuk unsur-unsur segolongan, jumlah kulit bertambah, jari-jari makin besar, tarikan inti lemah, maka energi ionisasinya kecil. Afinitas elektron Afinitas elektron, besarnya energi yang dilepas atau atom dalam bentuk gas untuk menarik elektron sehingga menjadi muatan negatif, ini disebut afinitas elektron. Beberapa harga afinitas elektron bernilai negatif, yang artinya terjadi kehilangan energi dari atom karena membentuk ion negatif. Data afinitas elektron adalah sebagai berikut. Nah, di sini negatif semua tandanya, artinya energinya dilepas. Dapat disimpulkan, afinitas itu berkurang pada unsur-unsur yang seperiode, dari kanan ke kiri. Karena muatan inti berkurang, tarikan inti makin lemah, maka afinitas elektronnya berkurang. Sedangkan untuk unsur-unsur, satu golongan dari atas ke bawah. Jumlah kulit bertambah, jari-jari makin besar, tarikan inti lemah, maka afinitas elektronnya makin kecil. Sifat keperiodikan berikutnya adalah keelektronegatifan. Adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron valensi dari atom lain dalam membentuk ikatan. Ini adalah harga keelektronegatifan dengan menggunakan skala poiling sesuai dengan nama penemunya. Grafiknya adalah sebagai berikut. Perhatikan di sini, untuk unsur-unsur, satu periode dari LI ke F, dari NA ke CL, cenderung naik. Sedangkan unsur-unsur satu golongan, LI, NA, K cenderung menurun. Maka dapat kita simpulkan, keelektronegatifan berkurang untuk satu periode. Untuk satu periode, dari kanan ke kiri, muatan inti berkurang, tarikan inti makin lemah, maka keelektronegatifan berkurang. Sedangkan untuk unsur-unsur satu golongan, jumlah kulit bertambah, jari-jari makin besar, tarikan inti lemah, maka keelektronegatifan itu berkurang, atau lebih kecil. Dari keempat sifat tadi, bisa kamu simpulkan. Dalam unsur seperiode, dari kanan ke kiri, dan segolongan dari atas ke bawah, ke bawah, maka, jari-jari atom bertambah, energi ionisasi berkurang, afinitas elektron berkurang, keelektronegatifan berkurang, mudahkan menghafalkannya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.